Kantin milik Dinas Pendidikan Papua Barat dipastikan terbakar. Kebakaran itu diduga terjadi pada Rabu, 8 November 2023, sekitar pukul 4.03 di Nihari. Saat dikonfirmasi via selulernya, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Abdul Fatah menduga terbakarnya kantin Dinas Pendidikan Papua Barat bukan disebabkan kompor. Logikanya kalau ditinggalkan sejak sore pasti sudah terbakar habis kalau karena kompor, duga Abdul Fatah. Keterangan dari penjaga kantin, katanya menyebutkan hanya kulkas di dalam kantin yang sempat ditinggalkan dalam keadaan menyala. Kebakaran itu dipastikan hanya menghanguskan kantin dan tidak merambat ke ruangan lain lantaran rangka bangunan terbuat dari baja. Itu pun tidak terbakar semua. Juga tidak merambat ke ruangan lain, klaim Abdul Fatah. Adapun kantin Dinas Pendidikan Papua Barat sementara waktu tidak berfungsi lantaran terbakar. Ia menyebut dirinya akan membahas kembali dan mengambil tindakan lanjutan berkaitan kantin tersebut. Apakah akan dibuatkan ruangan baru atau sudah dulu, ungkapnya. Abdul Fatah memastikan telah melaporkan kejadian kebakaran itu ke kepolisian. Ia berharap dilakukan investigasi. Apakah itu karena listrik, karena kelalaian, atau yang lain itu polisi yang akan menyelidiki, pungkasnya. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima tribunpapuabarat.com, kebakaran diduga terjadi sejak pukul 4.30 dan baru berhasil dipadamkan pukul 7.30 pagi. Kebakaran diatasi dengan mengerahkan dua armada yakni mobil pemadam kebakaran milik Dinas Satpol PP Papua Barat dan mobil tangki air milik Dinas PUPR Papua Barat. Disebutkan pemadaman kebakaran terkendala lantaran jalan menuju lokasi kebakaran sempit. Akibatnya, mobil milik pemadam kebakaran Provinsi Papua Barat mengalami gores di bagian kanan belakang. Sementara, kebakaran diduga terjadi lantaran korsleting listrik. Terima kasih telah menonton!